Ini bener-bener gila, murah banget Hanya 68.000 kita bisa menginap di hostel yang bersih Dan hebatnya lagi, hostel ini berada di samping Jamgadang, Kota Bukit Tinggi Kita cukup jalan kaki untuk menuju ke hostel ini Mari kita review hostel di samping Jamgadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube, Gumilang Jalan-Jalan Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah, pada kesempatan kali ini, Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat Nah, ini tepatnya berada di depan Jamgadang Itu di depan ada rumah makan Simpang Raya Siapa yang belum pernah makan di Simpang Raya depan Jamgadang? Harus dicoba, makanannya enak-enak Dan kita sambil menikmati pemandangan di sekitar Jamgadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat Oke, sahabat Gumilang, ini adalah di Jalan Minangkabau Dan kabarnya Jalan Minangkabau ini akan diberi kanopi atau ditutup dengan atap gitu ya Sampai sekarang belum dan itu entah jadi atau enggak Nah, ini Jamgadang sekarang banyak hijauan atau banyak taman-taman kecil pendek ya Dulunya disini banyak pepohonan rimbun seperti di Monas dulu ya Mungkin banyak pohon-pohon dan kemudian ada beberapa yang ditebang, yang di tepi-tepi ini Agar mungkin kelihatan Jamgadangnya mungkin ya Nah, sekarang ini sore hari, suasananya seperti ini Lampu sudah dihidupkan Kemudian banyak pedagang-pedagang kecil yang berada di pelataran Jamgadang Ada yang jualan kopi, teh, kemudian kerupuk kulit Nah, sahabat Gumilang pada kesempatan kali ini Saya akan menginap di Jamgadang Bukit Tinggi Dekat Jamgadang, ini kita lihat di aplikasi Agoda Kita cek Hostel Karim Ini di harga kita dapat semalam Ini harganya, coba kita cek dulu Karim Syariah Hostel Bukit Tinggi Rp65.000, kita sudah bisa tidur nyinyak Ini asli ya, bukan rekayasa Sahabat Gumilang bisa cek di Agoda Aplikasi Agoda Ada yang Rp80.000 Dan ada yang Rp100.000 Rp115.000, ini Rp83.000 Kemudian ini ada yang Rp100.000 Dan kita akan pastikan Seperti apa kondisi hostel yang tempat kita menginap Nah, Rp100.000 itu yang seperti ada bed gitu ya Kemudian yang Rp65.000 tadi ada dua ranjang Kita akan menuju ke sana Dan hanya jalan kaki Hebatnya lagi, hostel ini hanya jalan kaki Dari Jamgadang, kota Bukit Tinggi ini Ini suasananya agak berkabut dan ini grimis Hmm, dingin luar biasa Nah, di Bukit Tinggi ini kalau hujan Karena dia Mungkin dia perbukitan dikatakan Bukit Tinggi Makanya dia dingin di atas bukit kali ya Nah, kita sudah sampai di depan Plaza Bukit Tinggi Atau Ramayana Nah, itu yang ada Depannya Seperti Bagonjong ya Kemudian di sebelahnya ada Bank BRI Nah, ini dia Ramayana Bukit Tinggi Kita akan masuk ke dalam Ramayana ini Apakah hostelnya ada di dalam Ramayana? Ikuti saja jalan-jalan kita hari ini sampai selesai Yang jelas, cukup jalan kaki Kalau sahabat Gumilang Bawa kendaraan bisa parkir di depan hostel Kemudian bawa motor juga bisa Dan kemudian kalau backpack run Dari luar provinsi mungkin ke sini Naik travel Boleh Jalan-jalan di sekitaran ini Tidak jauh Dari Jam gadang ini Kita mungkin mau ke lubang Jepang Itu tidak terlalu jauh Kalau mau jalan kaki juga bisa Dan Kalau mau pesen gojek di Bukit Tinggi Sudah ada gojek sahabat Gumilang Jadi tidak usah khawatir Transportasi apa yang bisa digunakan di Bukit Tinggi Ini suasananya sore hari Masya Allah Syahdu sekali ya Kota Bukit Tinggi Dan ini jam gadangnya Kalau malam ini Banyak lampunya Bercorak di sana Corak lampunya itu warna-warni Kemudian di samping jam gadang Ada air mancurnya Tapi kita Tidak fokus ke jam gadang Kita akan menuju ke penginapannya Mungkin sahabat Gumilang Banyak yang Budgetnya ngepas ya Karena tidak semua orang itu Bisa nginap di hotel yang harga 600 ribu 800 ribu Memang semuanya bisa Tapi Ada juga yang memikirkan Penginapan Untuk makan Untuk transportasi Untuk ini Jadi Bajet Masing-masing orang berbeda ya Jadi Pada kesempatan kali ini Kita Buatkan video Untuk sahabat Gumilang Yang Butuh Hostel Atau hotel Di bawah 100 ribu Mungkin bisa digatakan Nah Kalau Sahabat Gumilang Mau yang lebih murah lagi Biasanya Pesen lewat aplikasi Itu ada Agoda Kemudian ada Traveloka Di sana juga bisa Nah Kalau saya bandingkan Memang Dari Traveloka Dan Agoda Itu lebih murah Di Agoda Bayarnya juga bisa Langsung transfer Atau pakai ATM Atau yang punya Bank Mobile BRI Mobile Living Cuma Kita Pesan dulu Kemudian Bayar lewat Transfer Seperti itu Sangat mudah sekali Nah Yang Mungkin Yang belum pernah Pesan Atau Pakai aplikasi Boleh dicoba Boleh download Nah Disini kita ketemu Roti O Kita masuk ke dalam Ramayana tadi ya Gedung Ramayana Dan ini adalah Pintu belakang Jadi Ramayana ini Ada dua pintu besar Pintu depan Di sana Jamgadang Kemudian ini Pintu belakang Nah Di bawah itu ada Basement Keluar motor Mobil disini Di belakang Nah Masuknya mobil Kalau mau parkir Di basement Itu masuknya Di depan jamgadang Kemudian keluarnya Di pintu belakang ini Nah Kita Jalan kaki Kesini Tidak terlalu jauh Mungkin Lima menit Sudah sampai Nah Kita bisa melihat Ke ujung sana Ini kita posisi Berada di Ramayana Masih berada Di belakang Ramayana Tuh Disana ada Hijau-hijau Ada Tulisan hijau kecil Dan Kemudian Kalau sebelah kiri Kesini Ada Triple three Disini ada Novotel ya Kalau gak salah Di sebelah ini Nah Ini pintu keluar Tadi Kita Mengarah Ke kanan Setelah keluar Dari Ramayana Kita Belok ke kanan Nah Ini ada Bendy Kudu Bendy Sahabat Gumilang Kalau di Bukit Tinggi Atau di Sumatera Barat Wajib nih Mencoba Transportasi Yang Unik Pada zaman dulu Dan sekarang masih ada Naik Kudu Bendy Nah Disini Jalan terus Ingat tadi Setelah keluar dari Ramayana Kita Belok ke kanan Disini ada Yayasan pendidikan Islam Al-Azhar Samping Ramayana Pas ini ya Kemudian lurus terus Itu ada Masjid Di ujung sana Nah Enaknya lagi Kalau nginep disini Mau sholat jemaah Juga dekat Dengan masjid Cuma beberapa langkah Kita sudah sampai Di masjid yang warna hijau itu Ini dia Karim Hostel Bukit Tinggi Nah Disebelahnya juga ada Hotel Atau hostel ini ya Ada Dekok Nah itu juga bisa dicoba Nah Ini ada dua Ada Karim Ada Dekok Nah disini Yang Dekok Saya bacanya Dekok ya Ada hotel Starnya Mulai 200 ribuan Fasilitasnya AC Kemudian Kamar mandi di dalam Ada TV Wow Murah juga nih ya Yang disebelahnya Yang Rumah gadang ini Ini yang pakai AC Yang disebelah ini 200 ribu Boleh dicoba Mulai 200 ribuan Tapi yang 200 Entah pakai AC Entah enggak Boleh dicoba sebelahnya juga Nah ini ada Karim Kita menginap disini Hostel Karim Bukit Tinggi Dengan nuansa hijau Dan putih Ini adalah Karim Syariah Hostel Nah ini lobby Kecil Ada Meja Kemudian ada Tempat duduk Dan di depannya Ada Untuk letak helm Kemudian disini Air mineral Free Kita bisa Isi air minum Disini Kalau kehabisan Enggak perlu beli Di luar lagi Ada kopi Teh Free Gula Ini mau pagi Mau sore Mau siang Buat disini Bebas Gratis Tidak perlu bayar Nah Dari sini Ini ada lobby Kecil Kemudian Kita bergeser Masuk ke dalam Disini Dibatasi Dengan pintu Ya Ini kita masuk Dibatasi dengan pintu Kemudian helm Taruh di luar sini Yang bawa motor Nah Kita keluar Disini ada lorong Kemudian ada kamar-kamar 101 102 103 Nah Kamar kita Hari ini Di 103 Oke Kita masuk ke dalam Kita review kamarnya Seperti apa Assalamualaikum Dan Ini dia Karim Hostel Bukit Tinggi Nah Disini ada Disediakan dua handuk Kemudian Alhamdulillah Disediakan sajadah ya Dan Di atasnya Kita taruh tas Memang saya Tadi udah Dari sini Kemudian saya keluar lagi Dari Jamgadang ya Sudah taruh tas Disini Ransel Nah Ini tempat tidurnya Lumayan cukup Lebar Ini bisa Untuk Tiga orang ya Kalau saya pergi Sama istri Dan Danu Bisa Nah Ini Kasurnya empuk Lembut Kemudian Juga ada selimutnya Disini Lengkap Dengan selimut Dan Di bawah sini Di bawah kasur kita Disediakan colokan Ada colokan di bawah sini Kemudian Jarak dengan dinding Ini Kasur dengan dinding Langsung nempel dinding Tidak ada celah Nah Ini Satu Dua Tiga Bisa untuk Tiga orang 68 Ribu Guys Jadi Kalau satu orang Hanya 20 Ribuan Kita bisa Tidur Nyenyak Disini Ada dua Bantal Tidak ada Guling Ada selimut Dan Disini Ada pakai Kipas Angin Nah Di atas ada Kipas Angin Kemudian Lampu Satu Jadi Sahabat Gumilang Kalau Mau Nginap Coba Kita hidupkan Dulu Oh Mati ini Lampu dimatikan Kalau tidur Dan Ini dia Kipas Anginnya Sudah hidup Memang Agak sedikit Ada suaranya Wajar ya Hotel 68 Ribu Jangan Minta Banyak 68 Ribu Jangan Minta AC Kolam Renang Air Panas Kemudian Sarapan Gratis Jadi Hotelnya Mau dapat Apa Ya Ini 68 Ribu Sudah Cukup Bagi Saya Sudah Lebih Dari Cukup Kalau Sahabat Gumilang Mau Lebih Boleh Nginap Di hotel Yang 500 600 Ribu Nah Disini Adalah Hotel Budget Yang Pas Pasan Yang Mendang Mending Nah Ini Kasurnya Dengan Spray Yang Lembut Ini Dindingnya Warna Putih Dan Ini Adalah Triplek Bukan Tembok Beton Jadi Ini Tidak Akan Kedap Suara Jadi Kalau Orang Sebelah Ngomong Disini Juga Kedengaran Nah Ini Posisi Kita Dalam Keadaan Tidur Seperti Ini Nah Ini Ada Space Sedikit Dan Itu Lihat Kamarnya Disini Berlubang Pintunya Nah Ini Biasanya Kalau Hotel Tertutup Privacy Sangat Rapat Ini Berlubang Nah Disini Bisa Untuk Solat Kalau Mending Kalau Solat Kemusolah Atau Apa ya Karena Sempit Disini Ini Bisa Tarok Tas Atau Koper Dan Ini Tidak Kedap Suara Karena Pintunya Juga Berlubang Nah Ini Yang Di Luarnya Jadi Kalau Dari Suara Dari Kamar Sebelah Kedengeran Mungkin Lubang Itu Kalau Kita Tidak Mau Pakai Kipas Supaya Udara Masuk Karena Bukit Tinggi Dingin Tidak Perlu AC Kalau Pas Hari Hujan Nah Ini Ada Kamar Mandi Kamar Mandinya Di Luar Ada Tiga Kamar Mandi Yang Di Lantai Bawah Kita Hidupkan Dan Coba Kita Masuk Kedalam Kamar Mandinya Ada Sower Kemudian Disini Disediakan Sabun Mandi Sekalian Untuk Sampo Tidak Ada Pasta Gigi Tidak Ada Sikat Giginya Bawa Sendiri Dari Rumah Dan Toiletnya Ada Yang Duduk Ada Di Sebelahnya Dilengkapi Dengan Tong Sampah Ini Kalau Kita Lihat Lumayan Cukup Luas Kamar Mandinya Tidak Terlalu Sempit Bisa Untuk Membersihkan Badan Dan Hebatnya 68000 Sudah Ada Air Panas Jadi Kita Mandi Bisa Pake Air Panas Disini Tapi Bukan Kulam Renang Nah Ini Toilet Satu Lagi Ada Yang Di Toilet Jongkok Kita Lihat Dulu Kamar Madinya Seperti Ini Hampir Sama Tapi Yang Membedakan Ini Toilet Jongkok Dan Disini Ada Sabun Ada Sower Juga Jadi Sahabat Gumilang Boleh Milih Kamar Mandi Yang Mana Ini Ada Tiga Yang Di Bawah Dan Ini Ada Hair Drier Disediakan Di Luar Kamar Mandi Dan Ada Kaca Nah Hostel Ini Ada Tiga Lantai Jadi Ini Lantai Paling Bawah Kalau Kita Lihat Keluar Disini Sahabat Gumilang Kalau Mau Berkunjung Kesini Boleh Cek Alamatnya Disi Link Deskripsi Di Bawah Kemudian Kita Sudah Review Dari Jam Gadang Cuma Jalan Kaki Terima Kasih Sudah Mengikuti Jalan Jalan Kita Hari Ini Di Karim Hostel Sariah Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Dan Di Next Video